Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar sahabat pelita media Yang baru gabung di channel pelita media Jangan lupa untuk dukung channel ini Dengan cara klik subscribe Kemudian hidupkan loncengnya Untuk mendapatkan update video-video kami yang terbaru Jangan lupa juga untuk berikan like-nya Kemudian berikan komentar-komentar positif Yang sifatnya membangun channel ini Kemudian jangan lupa untuk share kepada teman-teman kalian Sehingga teman-teman kalian mengetahui hal yang sama dengan kalian Video tutorial kita kali ini akan membahas Tentang bagaimana membuat tambah menu baru ini Apabila di klik tambah menu baru ini Nanti akan bisa nambah data Ini merupakan kelanjutan dari video tutorial kita yang sebelumnya Jadi video tutorial kita sebelumnya sudah sampai sini Yang session ke-9 Yang ini adalah session ke-10 Oke saya akan melanjutkan Di sini ada ikonnya yang belum saya ganti Yang di sini ya Data manajemen menu Maka ikonnya saya ganti terlebih dahulu Kita buka admin LTE master kita Kemudian kita buka indexnya Pakai google chrome saja ya Oke saya buka Nah di sini Oh ini berbeda ini Ini ya Yang ini ya Jangan yang dalam ini Yang ini Yang luar Oke yang ini Kemudian Kita pilih UA element icon Kita cari ya Iconnya ya Coba kita pakai Icon yang ini saja Oke Ini saya copy Kemudian saya Buka di menu ya Itu data manajemen Nah ini dia Ini saya ganti Saya pasti FI yang pertama Jangan dihapus ya Yang ini saja Oke saya Simpan Coba saya jalankan Nah sudah berubah ya Selanjutnya saya akan Membuat rootnya Kalau di klik ini kan masih Tidak menuju root Menambah data ya Maka kita buat dulu rootnya Maka kita buat rootnya Kita buka root Ini kita copy saja Kita copy Kita paste ya Oke Nah disini kita buat Menu garis Add ya Controller Kontrollernya Kita Namanya Control admin Kita tambahin Punctionnya Menu add Kemudian kita simpan ya Selanjutnya Setelah kita buat Coba kita jalankan Belum berfungsi ya Karena belum kita Panggil ya Harus kita panggil Di Di menu lab ya Di menu lab Belum kita Panggil Eh maksud saya Di menu ya Bukan di menu lab Di menu Belum kita panggil Coba kita lihat Link tambahnya Nah ini Belum kita buat ya Ini kita panggil Base URL Panel ya Panel Panggil Panggil Menu Garis add ya Coba kita simpan Kita jalankan Coba kita klik Nah muncul Error ya Karena Kenapa error Karena belum ada Kontrollernya 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 Admin itu Di route ini Kan ada Kontrollernya Admin Dipanggil Punction Menu add Menu addnya Belum ada Sekarang kita Buat Punctionnya Di controller Admin Yang bernama Menu add Berarti Ini kita copy Aja Copy Kita letak Disini ya Punctionnya Namanya Menu add Nah Kalau kita simpan ini Kita jalankan Coba ya Kita klik Nah Dia ke halaman itu juga Karena berarti Sudah berhasil ya Cuman dia Belum kita edit ini Menu addnya Masih Menu ya Punction menu Yang kita pakai Sekarang kita edit Scriptnya Nah Ini tetap Yang dua ini Tetap bisa kita pakai Yang ini Saya sesuaikan Dengan Database Kita buka Database Sebelah sini ya Tab sebelah sini Saya buka Database Nah Ini dia Berarti Berarti nanti ada Disini Menu Menu id Menu id Menu name Menu rl Parent id Content id View tp Kemudian nanti Urutan Kita pakai Status ya Oke Kita mulai saja Berarti menu id Ini menu id ya Kita buat Ini isinya Kosong ya Karena nanti Mau penambahan data ya Menu id Kemudian Apa lagi Menu underscore name Ini kita copy saja Biar gampang Menu underscore name Baru Kita pasti lagi Menu underscore url Menu underscore url Kemudian Kita pasti lagi Parent underscore id Underscore id Kita pasti lagi Content underscore id Content Underscore id Kemudian Kita pasti Pio underscore tp Pio Underscore tp Ya Oke Kita lanjut Pasti lagi Urutan Tidak usah Status ya Status Ini status Status ya Kemudian Nanti kita buat Disini Start ya Ini nanti Kita artinya POM nya nanti POM yang ada di Function menu add Ini kita gunakan Sebagai POM Untuk tambah Juga berfungsi Sebagai tambah Nanti juga POM edit Juga bisa berfungsi Sebagai edit Jadi nanti Ada dua Fungsi dari POM itu Makanya dibuat Statusnya disini Ini status New Nah Seperti itu Artinya Kalau statusnya New Maka nanti Yang dijalankan Yang menu add Ini Oke State new Kemudian kita Tambah di atas Sini coba Kode ya KD Oke Oke Selanjutnya Kita akan Buat disini FOM nya Tentunya View nya Bukan menu ya Tapi Kita buat FOM menu Oke Kita simpan Coba jalankan Pasti Hasilnya Error Karena tidak Ditebukan FOM underscore menu Harus kita Copy Nah Sekarang Saya akan Copy Dari File menu Nanti File menu Ini Saya copy Nanti Contohnya Gini Saya buat Saya copy File menu Nya Application Kemudian View Panel Ini File menu Saya copy Tetapi Nanti Saya ganti Namanya Sample Nah Disini Sample Kita Bisa Gunakan Nanti File Ini Untuk Form Form Yang Lain Jadi Sample Ini Harus Kita Edit Terlebih Dahulu Contohnya Ini Saya Hapus Untuk Sample Ya Berarti Yang Ini Saya Hapus Table Sampai Table Oke Kemudian BR Saya Hapus Ini Biarkan Aja Ini Juga Saya Hapus Oke Saya Simpan Nah Ini Nanti Saya Gunakan Form Ini Untuk Form Form Yang Lain Jadi Saya Ngopi Sample Ini Ini Saya Copy Sample Saya Ganti Namanya Menjadi Form Underscore Menu Ya Itu Saya Ganti Namanya Oke Saya Enter Kemudian Nah Ini Dia Form Underscore Menu Nah Ini Saja Yang Saya Apa Ya Sekarang Coba Kita Jalankan Ya Saya Klik Tambah Nah Muncul Seperti Ini Terlalu Besar Form Saya Mau Karena Tambah Saya Kurangi Maka Disini Harus Saya Kurangi Kolom Misalnya 9 Ya Nah Seperti Ini Segini Aja Selanjutnya Saya Akan Disini Kan Data Management Menu Sementara Status Tadi Kita Klik Status Tambah Maka Disini Nanti Harus Berubah Misalnya Form Tambah Manajemen Menu Nanti Kalau Edit Berubah Form Edit Manajemen Menu Berarti Ini Harus Kita Panggil Status Berarti Disini Harus Kita Panggil Status Kita Buat Script Di Sini Ini Di POM Underscore Menu Script Script PHP Oke If Pakai If Kita Gunakan If Dollar State Dollar State Ini Dollar State Yang Ini Dollar State Yang Ada Di Sini Di Ini 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 Oke New Maka Echo Ya Echo Apa kita Buat Form Tambah Manajemen Menu Oke Kalau Dia Statusnya Bukan Neo Misalnya Edit Maka Akan Keluar Pesan Form Edit Manajemen Menu Oke Coba Kita Jalan Kita Simpan Kemudian Kita Jalankan Repress Coba Kita Tambah Nah Keluar Seperti Ini Karena Stat Stat Tadi Adalah Neo Maka Yang Keluar Seperti Ini Oke Selanjutnya Kita Akan Buat Apa Input TP Nya Input TP Input TP Input TP Text Kemudian Select Option Juga Ada Nanti Maka Kita Buat Berdasarkan Database Nanti Database Nya Kan Tadi Menu Name Nama Menu Nanti Kita Buat Nama Menu Kemudian Parent Menu Oke Kita Buat Kita Ambil Dari Sini Dari Form Form Kita Pakai Yang Expans Element Nah Yang Saya Pakai Yang Ini Satu Ini Nanti Bisa Kita Ganti Berarti Use Form Mask Berarti Ada Di Page Form Expans Page Form Expans Berarti Kita Buka Admin LTE Kita Ini Dia Page Form Expans Nah Ini Dia Klik Kanan Edit Kita Cari Tadi Kata Kuncinya Use Font Mask Ini Kita Copy CTRLF Kita Pasti Nah Ketemu Berarti Yang Yang Kita Ambil Dari Div Form Group Oke Kita Copy Kita Letakkan Di Sini Nah Disini Ya Kita Letakkan Nah Ini Kita Ganti Labelnya Menjadi Nama Menu Kemudian Disininya Kita Ganti Ini Kita Hapus Saja Sampai Kemari Delete Ini Kita Kasih Palu Ya Kita Panggil PHP Yaitu Dollar Menu Disini Kita Panggil Kita Sesuaikan Yaitu Menu Menu ID Ya Menu ID Berarti Palu Menu ID Menu Underscore ID Oke Nah Disini Eh Namanya Harus Kita Kasih Ya Oke Namanya Berarti Menu Underscore Menu Underscore Idea Untuk Namanya Oke Sekarang Coba Kita Simpan Kita Jalankan Kita Refresh Nah Seperti Ini Ini Tentu Harus Kita Ganti Jangan Gambar Ini Lagi Kita Ambil Gambarnya Dari Admin LTE Ini Kita Ambil UI Element Icon Kita Ambil Misalnya Itu Tadi Menu Menu Jangan Jangan Yang Ini Kita Ambil Menu Menu Ini Oke Kita Ganti Icon Ini Oke Simpan Coba Jalankan Sudah Berubah Oke Selanjutnya Kita Copy Dari Sini Kita Copy Kita Copy Yang Ini Tapi Sebelum Kita Copy Harusnya Karena Dia Ini Bentuk Form Nantinya Harus Kita Karena Ada Aksinya Nanti Harus Kita Kasih Aksinya Berarti Disini Harus Kita Buat Form Form Method Sama Dengan Form Method Post Post Action Kosongkan Dulu Oke Oke Ini Berarti Form Di sini Oke Oke Oh Di bawah Ini Form Ya Di sini Oke Ini dip Dari sini Kita Masukkan Kedalam Biar Sama Ini Form Di sini Masukkan Kedalam Lagi Oke Biar Rapi Oke Ini Form Sampai Sini Kita Pasti Sini Kita Buat Namanya Disitu Parent Menu Parent Menu Parent Menu Oke Parent Menu Berarti Disini Lain Ya Apanya Select Select Option Nanti Ya Karena Nanti Kita Buat Macam Combo Box Disini Berarti Ini Harus Kita Hapus Ya Kita Hapus Semua Kemari Kemudian Select Option Ya Kita Buat Select Option Ya Select Name Sama Dengan Ini Kita Buat Parent ID Ya Parent ID Disini 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 Kelas Dulu Ya Berarti Kelas Ini Kita Copy Sini Oke Kemudian Disini Tutup Select Ya Kemudian Kita Kasih Disini Option 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 Palu Misalnya Terbuat Nol Disini Pilih Menu Oke Baru Disini Kita Buat Script Ya Kita Lakukan Perulangan Perulangan Disini Gunakan PHP Oke Disini Kita Harus Dolar Menu Ini Harusnya Kita Harus Manggil Model Ini Karena Dia Result Disini Di Controller Admin Ini Harus Kita Ganti Dis Model Admin Ya Kita Panggil Dia Kita Buat Pangsen Nanti Get Parent Menu Ya Nah Ini Harus Kita Panggil Pangsen Nanti Oke Setelah Itu Kita Buat Pangsen Yang Bernama Get Parent Menu Di Model Admin Nah Ini Disini Saya Tambahkan Pangsen Get Parent Menu Tuh Tuh Ya Ini Dollar Query Kita Panggil Ya My Dollar Query Select Bintang Ya From Tabelnya Tabel Menu Berdasarkan Where Kriterianya Parent ID Coba kita Cek Di Database Parent ID Ini Yang Sebagai Menu Utama Itu 0 Kita Perhatikan Berarti Parent ID Itu Kita Buat Kita Buat Parent ID Ini 0 Parent ID Sama Dengan 0 N Status Coba Kita Lihat Di Database Status Nya Itu Status Nya Satu 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 Oke Ini Return Satu 2 3 4 Paran kita simpan ya kemudian coba kita kita jalankan nah sudah muncul ya tapi isinya ini harusnya dari database sekarang coba kita buat isinya dari database di form menu ini ya value ya kita tambahin dollar ini dollar mn dollar mn nah nanti disini menu underscore id ya menu underscore id kemudian di tes ini kita hapus ya si php nya juga disini menu id berarti menu name ya menu underscore name biar nanti yang ditampilkan itu yang menu underscore name yang sebelah ini sebelah yang di update option ini ini nanti yang ditampilkan isinya di disini ya oke berarti menu underscore name oke coba kita simpan ini tutup php nya ya simpan coba kita jalankan nah sudah muncul ya datanya ya ini dipanggil dari data database anas yakin kok do 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 Terima kasih.